Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi pas ini mancing koboy Kita kembali lagi Unboxing lagi review lagi Disini saya menggunakan jersey Atau kaos dari Iroli lagi tentunya Kita melanjutkan dari Review produk produknya Iroli yang terbaru Kemarin ada satu buar joran Ditaliskan dan sekarang masih ada 40 reel lagi real spinning Kita mulai satu persatu Kita mulai yang sekarang yang reel Ini dulu Iroli Minerva Iroli Minerva Nah Ini Kita sedikit Baca dulu Spesifikasi yang ada di dalam boxnya Iroli Minerva Ini yang saya dapat yang ukuran 1000 Oke ini dia Kita mulai dari Power handle dulu Udah pasti screw in power handle Kemudian instant anti reverse One way tidak ada jeda Kemudian bodinya grafit Kemudian bearingnya ada sealnya Handle yang bisa di kanan bisa di kiri Kemudian CNC handle V-shape spool Dan Disini gerasionya 5.2 Banding 1 Teman-teman Ya Langsung saja kita buka saja Seperti apa penampakan dari Iroli Minerva ini Ini dia Nah ini dia penampakan dari reelnya Iroli Minerva Ini yang saya dapat yang ukuran 1000 Nah ukuran 1000 Nah ini dia Iroli Minerva Apa namanya Warnanya ini Ada gold Di bagian spoolnya Ya di bagian spool warna gold Kemudian di bagian rotor Dan di body ini warna-warna Seperti warna grey ya Atau abu-abu Ya ini dia Ini yang ukuran 1000 Iroli Minerva Oke One way anti-reverse nya berjalan Oke kemudian Bell arm nya Otomatis nya Berjalan Normal Ya tidak terlalu kenceng Suaranya smooth Tidak terlalu Cetlak Gitu kan Ini agak lumayan Nah Oke Putaran juga lumayan Ini dia Kita mulai dari Ukuran dulu teman-teman ya Ukurannya Iroli Minerva ini Mulai dari ukuran yang terkecil Ukuran 1000 2000 3000 Dan 4000 Paling gede Ya Dan untuk harga Ini Dibanderol Masih di bawah 200 ribu Teman-teman Mulai dari sekitar 170 180 lah Ya Harga masih di bawah 200 ribu Ya Sekarang Makin banyak persaingan Real-real spinning Dengan harga di bawah 200 ribu Tapi Spesifikasi sudah Lumayan bagus Ya Jadi ya Iroli Minerva Ukuran sudah Harga sudah Langsung coba kita timbang dulu Berapa ini Berat dari Minerva Ini yang ukuran 1000 240 Coba sekali lagi 240 gram 240 gram Ukuran 1000 Ini bodinya Grafit Standar sih Teman-teman Dibilang berat Gak terlalu berat Dibilang ringan Juga gak terlalu ringan Standar Pas saja Dengan ukuran 1000 Beratnya 240 gram Ya Seperti ini Ya Ya Iroli Minerva ini Apalagi ukuran yang 1000 Ini masih bisa Atau cocok Disandingkan dengan Juran yang barunya juga Juran Iroli yang kemarin Yang Taliska Nah ini masih masuk nih Buat main-main Ultralight Minerva yang ukuran 1000 Ini masih Ya Masih masuk Padahal Ukuran 1000 Kalau ukuran 2000 Agak gedean Sebenarnya juga Agak gedean dikit Nah tapi Gak ada salahnya Jika kita coba pasangkan Antara Taliska Dan Minerva yang ukuran 1000 Ya teman-teman Masih Lumayan masuk lah ya Yang 1000 aja Kalau yang 2000 Gedean Nah Masih lumayan lah ya Teman-teman Ini dia Iroli Minerva Dan Iroli Taliska Oke Kita kembali lagi Kita kembali Yang ke Minerva Langsung kita bongkar saja Bagaimana kelebihan dan kekurangannya Dari Iroli Minerva ini Ikutin terus Jangan kemana-mana Oke teman-teman Ini dia penamaran lebih dekat Detailnya dari Iroli Minerva Yang saya dapat ini Ukuran yang 1000 Ya teman-teman Ukuran 1000 Langsung saja Ini dia penampakannya Warna grey Dan gold Gold ada di bagian spool Body dan rotor Dia grey Dia putarannya teman-teman Silahkan dilihat Aman Tidak ada oblak Dan di bagian sininya Dia juga rapat Ya Rapat Gak ada masalah Ya Aman Dia putarannya Oke Lanjut Silahkan dilihat-lihat dulu ya Bagian perbagiannya Lanjut kita ke suara clicker ya teman-teman Lumayan Lumayan cukup nyaring sih ya Oke seperti itu Langsung kita buka saja Untuk bagian spoolnya Kita buka dari Kenop Zaku serai dulu Oke ini dia Oh iya Pantas saja suaranya ring Ini yang menggunakan sistem clicker yang baru Ya model mangkok Seperti ini Seperti ini Oke ini dia Oh ini dia Dia ada sil karet Di bagian depan Sil karetnya berwarna Orang dan Di bawahnya itu masih ada Seperti plat Coba kita cek saja Oke Plat masih nempel Wajar Ini bukan Real shot water Tapi dia Menyematkan bonus Sil karet di bagian depan Untuk knock trackwarsernya Oke lanjut Ini dia spoolnya Duh menggunakan model mangkok Gitu baru Kayaknya ring Spool ammonium Oke langsung saja kita buka Untuk dragwarsernya Ini dia Ada berapa nih Oke habis ya teman teman Kosong Ada satu Ini ukuran seribu ya Ukuran seribu Cuman ada Dua pasang Dua keywaster Dan dua dragwaster Berbahan fat Atau wood biasa Belum carbon tech Cuman dua pasang ya teman teman Ukuran seribu Gak tau kalau ukuran yang lebih gedenya Mungkin dia lebih banyak Bisa juga seperti itu Oke ini dia spoolnya Saya taruh aja disini 5.2.1 ya Akhir hasilnya ya Dan ini muat Ini ada tulisan 0,24 Muat 0, Ya sih aja Untuk ukuran itu Nah ini ada nih Saya lupa belum ngasih tau Tadi lain kapasitinya Ukuran seribu 0,20 Muat 240 Sampai 2 0,30 Muat 130 Untuk ukuran yang 2000 0,20 Muat 280 Ukuran 0,30 Muat 150 Meter Oke lanjut lagi Ini dia Untuk klikernya Nggak ada bol biring ya Di dalam klikernya Polos aja Dan ini ada Sil karet lagi nih Nah Di bagian sini nih Sekarang udah banyak nih Real-real di bawah Harga di bawah 200 ribu Dia udah Menyematkan sil karet Persaingan semangat ketat Teman-teman Ya Lanjut lagi Kita ke Ini dulu Apa namanya Line roller Apakah ada Bol biring disitu Kita lihat saja Ada busing plastik Ada bol biring Nggak ya Coba sebentar Saya cek dulu Ini busing plastik Oke Dan busing kuningan Ya Seperti itu Tidak ada bol biring ya Teman-teman Busing saja Di bagian line roller Tidak ada Bol biring Ini lupa Saya belum buka tadi Ini bagian Handle-nya dulu Ini CNC Amunium Ada Sil karetnya nggak ya Oh nggak ada Kalau di handle Nggak ada dia Di handle nggak ada Ini bisa dibuka nggak ya Untuk handle-nya Coba kita buka dulu Untuk handle Oke sudah dipaten Tidak bisa diapapain lagi Untuk handle Tidak bisa diganti Saya taruh Lalu Ini Bell arm tadi ya Apa Land roller Sudah kebuka Tidak ada Bol biring Cuma ada Busing Dan Kita lanjutkan Ke bagian Bell arm Apakah ada Bell spring Gata berbahan besi Wah Agak besar ini Screwnya Oke Dia berbahan besi Sekalian kita buka Lever trip-nya juga Nah Ini dia Oke Berbahan besi Bagus Ya Berbahan Lanjutkan Nah Oke Lanjutkan Kita ke Rotor Ini rotor Berbahan grafit Lumayan ya Kokoh Sekarang mau kita buka Untuk nut rotornya Oke Ini dia rotor Saya tarik Ini rotornya Belum enggak Kalau belum enggak Biasanya bisa ada cover one Nah ini cover one Ini bagus Ini full Nggak cuma separuh Dia full Cover one B-nya Oke Saya buka dulu Untuk cover one B Biasanya ada Satu baut Yang ketutup Membuka ke body Dia ketutup Ada satu baut Jadi harus dibuka dulu Untuk cover one W-nya Dan itu Sudah terlihat Satu buah Bulbaring Di bagian pinion Sepertinya Bulbaring tertutup Memang betul Dari tadi Saya belum menemukan Bulbaring Baru satu Ini Kalau memang Ada betul Bulbaring Di bagian One W-nya Nah ini dia Itu kan Ada satu Buah One Apa Bulbaring Oke Lanjut Kita Ke Ini Body Kita buka dulu Untuk Screw Atau baut Kita buka Side plate Ini berbahan Graphite Untuk body Nah ini dia Walah Semua yang Ikut Nah ini dia Ini ada Satu buah Bulbaring Tertutup Di bagian Side plate Sebelah kiri Bagus Tertutup Lalu ini ada Apa namanya Drive gear Dan ini ada Satu buah Bulbaring juga Di bagian kanan Tertutup juga Dan ini Main gear nya Standar Ukuran 2000 Ukuran 1000 Ini bagusnya Asnya Dia kuningan Asnya dia kuningan Bagusnya Seperti itu Udah banyak Grease nya juga Oke lanjut Kita buka Slider Untuk menarik Main shaft Ya Ini dia Main shaft Dan ini Slider Ada guide Slider nya Bagus Ada guide Slider Untuk menahan Biar Balance Stabil Dan ini Ada Hoseon Gear Kita buka dulu Hoseon Gear Apakah ada Bulbaring di bawahnya Oh Cuman Busing plastik Nih Busing plastik Di bawah Hoseon Gear Ya Kemudian Kita Tarik saja Untuk Pinion Berserta One way Clutch Oke Semua Ngikut Ya Teman Teman Saya Buka Dulu Untuk Pair Nya Dulu Oke Ini dia Nah Udah Ikut Semua Kosong Di bagian Body Ini dia Dari atas Ada Satu Buah Bull Bulbaring tertutup Hmm Ini aja Kemudian One way Clutch Berserta roller Biring Busing Dan ada Satu Buah Bull Biring Lagi Terbuka Di bagian Bawah Pinion Dan ini Pinion Berbahan Kuningan Oke Teman Teman Sudah Semua Saya Bongkar Kita Kesimpulkan Saja Kita Kita Hitung Dulu Untuk Jumlah Bull Biring Bull Biring Ini Di bagian Body Ada Kanan Kiri Ada Dua Tertutup Kemudian Di bagian Pinion Ada Dua Juga Atas Bawah Tapi Yang Tentu Cuman Bagian Atas Yang Bawah Nggak Tertutup Jadi Bisa Dibilang Cuman Saya Temukan Empat Buah Bull Biring Dan Satu Buah Roller Biring Jadi Empat Plus Satu Oke Kemudian Lanjut Untuk Ininya Bull Biring Itu Empat Satu Terbuka Tadi Bagian Pinion Yang Bawah Kita Ukur Juga Teman Teman Mau Upgrade Untuk Bull Biring Pinion Bagian Bawah Itu Untuk Diameternya Dia 14 Milli Diameter Luar Kemudian Ketebalannya Dia 4 Milli Dan Diameter Dalamnya Dia 7 Milli Ya Untuk Mau Upgrade Silahkan Mau Yang Cari Tertutup Kemudian Di bawah Pasal Sesegir Dia Cuma Ada Busing Plastik Bagi Teman Mau Upgrade Juga Boleh Silahkan Ini Ya Jika Diukur Diameternya Cari Yang Diameter 8 Milli Kemudian Ketebalannya Cari Yang 3 Milli Dan Diameter Dalamnya Cari Yang 5 Milli Dan Bagi Teman-teman Yang mau Upgrade Juga Di bagian Line Roller Ini juga Vital Dia Tidak Ada Ball Terbalan 2 Milli Dan Diameter Dalamnya Sekitar 5 Milli Seperti itu Teman-teman Jika Mau Upgrade Di bagian Line Roller Dan Di bagian Osseson Gear Kalau Mau Upgrade Ditambahin Dengan Bull Bearing Seperti Itu Ya Gitu Ya Teman-teman Jadi Memang Masih Ada Lebih Ada Kekurangan Untuk Bull Bearing Di bagian Line Roller Tapi Gak Apa Sih Sebenarnya Ada Ada Busing Sudah Cukup Membantu Tapi Langkah Bagus Jika Ada Bull Bearing Di bagian Pinion Atas Bawah Itu Bagus Support Atas Bawah Bagus Meskipun Yang Di bawah Terbuka Bisa Di Upgrade Juga Kemudian Bagus Lagi Ini Bagian Main Gear Ini Ada As Kuning An Bagus Dan Indukan 1000 Uku Udah Lumayan Cukup Besar Diameternya Bagian Buahan Dua Ada Cover Bagian Bell Spring Guide Sudah Buahan Besi Kemudian Clicker Nyaring Dengan Model Terbaru Kemudian Ada Silk Aret Di Bagian Drug Washer Dan Bagian Nut Rotor Seperti Itu Kelebihannya Lagi Standard Saja Teman Teman Mungkin Ini Harga Mulai 180 Ribu Ini Lumayan Lumayan Cukup Worth Competit Dan Bisa Menjadi Pesaing Para Kompetitor Lainnya Bisa Jadi Satu Pilihan Kita Sebagai Konsumen Makin Banyak Pilihan Sekarang Teman Teman Ya Makin Banyak Pilihan Jadi Nggak Usah Bingung Bingung Mau Nyari Real Yang Murah Ya Tiba 200 Rp Banyak Dengan Spesifikasi Yang Cukup Lumayan Seperti Itu Begitu Teman Iroli Minerva Kelibahan Kurangnya Lagi Apalagi Itu Aja Mungkin Teman Teman Yang Lain Ya Seperti Tadi Sampaikan Begitu Sedikit Tambahan Untuk Bagian Screw Tuh Aman Teman Teman Nge Nempel Screw Aman Bagi Teman Suka Dengan Videonya Bisa Klik Like Selamat Teman Teman Lain Semoga Bisa Jari Atras Prefensi Juran Murah Ril Murah Dibuat 200 180 Dengan Spesifikasi Seperti Sudah Cukup Lumayan Kemudian Bagi Teman Teman Yang Nanti Berminat Link Pembelian Satu Men Di Silahkan Kunjung Dukungan Support Salah Komentar Silahkan Tulis Di Juran Sampai Ketemu Lagi Di Video Sampai Wassalamualaikum Sampai